Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, kita ketemu lagi Dengan saya Si Pukis, oke Kalau yang belum tahu nama saya, nama saya Fakih Izamoklis, boleh dipanggil Pukis Oke, ini Udah lama gak lanjutin Tutorial MATLAB Udah ada sekitar hampir 2 bulan Soalnya, aduh Sibuk banget bro, sibuk-sibuk Oke ya, kita lanjutkan Jadi, kerahir itu Kita belajar tentang karakter Nah, jadi sekarang Kita akan lanjutkan Buat apa nih si karakternya Jadi, kita sekarang akan coba untuk Kita akan membuat string Yang akan, jadi kan kemarin itu Tujuan kita karakter itu kan pengen Ngerite File dengan low level I.O gitu ya, input-output Nah, tapi sekarang coba kita Lihat dulu deh, kita pakai Format string gitu ya, buat kita nampilin Data-data yang berguna gitu Jadi, biar lebih enak dibacanya gitu ya Oke ya, seperti biasa Kita mulai dengan clear dan CLC ya Nah, jadi Kita pelan-pelan nih ya Nah, misalnya Misal Saya punya A gitu kan Misalkan variable A itu adalah 5 gitu ya Saya ingin menampilkan si data A Gitu Nah, biasanya kan Dengan mudah Ini kalau saya haran dulu ya Nah, dengan mudah kan Kita bisa nih Manggil A Menampilin disini kan Gini ya langsung ya A 5 gitu ya Atau Misalkan display A gitu kan 5 gitu kan ya Keluar Nah, cuman masalahnya Ini Itu kita gak bisa digunakan kembali Gitu Tidak Tidak reusable gitu Gak reusable Dan yang ini Ini sebenarnya bukan data text Tapi ini adalah Kemampuan si command window Untuk menampilkan data gitu Nah, sekarang kita pengen buat string Lab atau report gitu ya String yang bisa kita gunakan Dan reusable gitu Misalkan kita mau taruh dimana gitu ya Mau taruh di text Dimana aja gitu Itu bisa digunakan terus Nah, ini Sangat berguna gitu Berguna untuk apa? Untuk output dari si Matlab kita gitu Karena biasanya kan pake plot gitu ya Nah, kita bisa nih Meng-outputkan Hasil Pembangunan kita Kedalam Sebuah Report dalam bentuk text Bukan hanya plot doang Oke Misal Misal nih ya Saya punya Misalkan saya punya Text gitu ya Ini format text Text Oh, gini ya Text Format Oke Nah, kita punya Punya variable baru Namanya text format Ini Kita bikin seperti ini Ada fungsi namanya Sprintf Sprintf Nah, ini sebenarnya dari C Kalau yang pernah belajar C Pasti tau deh Apa Sprintf ini Nah, ini adalah Untuk formatting text Nah, gimana nih caranya Biasanya kan kalau Sprintf itu Oke ya Sebelum masuk sini ya Kita Kita komen dulu Oh, disini aja Nih, misalkan saya punya Sprintf Misalkan Test Gitu ya Nah, ini Nah, ini Itu sebenarnya Dia adalah string Gitu Sprintf ini adalah string Cuman Kelebihannya adalah Kita bisa Menexpan Isinya ini Dengan yang macam-macam Gitu ya Nah, misalnya Misalkan Saya punya Gini Misalkan Suara kucing Nilai A Misalkannya Nilai A itu sama dengan Paling standar Persen D Gitu ya D itu untuk Desimal Nah, jadi Kita bisa Meng-assign si nilai Jadi ini Pertama adalah formatnya Gitu ya Ini adalah stringnya Ya Lalu dengan nilainya Yang di-assign ke dalam sini Nah Dia dimulai dengan Tanda persen disini ya Oke ya Dan ini A Ini kalau saya run Oke Nah, saya tuliskan Sini text format Nah, dia akan tulis kayak gini Nilai A Sama dengan 5 Nah, gitu Oke ya Nah Misalkan saya ganti jadi 10 gitu Kalau saya run Nah, dia muncul Nilai A sama dengan 10 Jadi, kita bisa bebas nih Mau berapapun dia Nanti akan keluarnya Otomatis gitu A-nya bakal dimasukin ke sini Gitu ya Nah, ini adalah Text dengan format Gitu ya Oke Nah, sekarang kita akan belajar Ininya Ya, jadi persen di belakang ini Lebih detailnya gimana Gitu ya Oke Nah, sekarang ini kan S-print-F nih Terus ini ada text format Sama dengan ini Nah, tapi kan ini kita gak mau nih Ada bentuk kayak gini Gimana caranya dia Langsung aja keluarin nilai A Sama dengan sekian Gitu Ya Kayak di konsol-konsol Di program pemograman lain Gitu gak ada Ini sama dengan apa Langsung aja print Langsung kan hasilnya gitu ya Nah Kita bisa Disini menggunakan Ada lagi Selain S-print-F Ada yang namanya F-print-F Apa aja Pak F-print-F Nah, disini ada Eh, print-F Lalu kita disini ada Format spek dan sebagainya Nah, ini nih Yang kita gunakan Ya, nanti kita File adi nanti Selanjutnya Karena ini Ini fungsinya adalah Untuk Menulis ke Si file eksternal Oke ya Sekarang kita langsung aja Masukin si text format ini Gitu Teman-teman Nah, ini kalau siaran Lihat Langsung keluar Oke Ini masalahnya Ini kan jadi disini ya Mulainya ya Nah, disini Kita kasih slash n Ini untuk new line Ya, ini Nah, enter Nah, jadi new line Di bawahnya ya Harus ada ini ya Ingat Oke Jadi ini untuk akhirnya Ini boleh kasih Pasti boleh Gitu Nah, jadi ini artinya New line Oke, jadi nanti Formatnya adalah Ada format data Nanti ada format textnya Gitu Nilai A sekian Gitu ya Nah Oke Sampai disini Mudah Mudah ya Jadi ini Kita bisa ulang Seterus-terusnya Gitu Misal Saya punya for Gitu ya Saya Bisakan A nya dari 1 Sampai 10 Gitu Terus saya n Disini Gitu ya Nah, ini saya Persen dulu Gitu Nanti kalau saya run Nanti jadi A1 A2 Gitu ya Kan berguna nih Untuk reporting Gitu Kan Jadi enak Ngebacanya Oke Oke Itu cuma contoh aja Nah, sekarang kita belajar Formatnya ya Biar lebih detail Seperti apa Gitu caranya Oke Ini adalah generiknya Oke Kita masuk ya Jadi ini sekarang Ini adalah generiknya Seperti ini Oke Ini saya kasih Tanda Ini adalah Bentuk Umum Untuk Penggunaan Format text Oke Oke Nah, sekarang kita Coba lagi yang baru Disini Kita mulai Mulai Apa coba Comment mulai Oke Nah, sekarang Misal Saya punya A lagi A nya adalah 5 Gitu ya Nah, sekarang saya Pengen ngeliatin Kita bisa naruh Dalam satu buah Apa Satu buah line Gitu Jadi, dalam satu string Kita bisa masukin Beberapa variable Oke, ini saya taruh Disini Nah, yang ini Mungkin boleh Satu Gitu boleh Boleh Nah, oke Sama lagi ya Sekarang kita coba Text Text sama dengan S print F Gitu ya Ingat S print F Terus kita kasih Tanda ini Ya Nah, misalkan sekarang Saya mau Biasa A sama dengan Misalkan Pertamanya adalah Persen D Gitu ya Kita pakai Persen D semua B sama dengan Persen Ini Jangan pakai Spasi Boleh lah Pake spasi Ini spasi Persen D Gitu Terus C Sama dengan Persen D Gitu Ada D lagi Oke Dengan persen D Jadi, persen D ini adalah Desimal Nah, sekarang Kita tutup Nah, terus taruh A B C Dan D Oke Terus ini kita punya F Print F Seperti biasa Kita akan taruh text Di sini Oke Oke ya Yang ini Saya Comment dulu Saya run Lihat Lihat bentuknya Aduh, nggak kelihatan ya Ini Kamu maaf Saya close dulu ya Biar kelihatan semuanya Kamu saya close dulu Oke Lebar Lebar Nah, sip Ini oke Kurang 1 Kita kasih new line Biar turun di bawahnya Oke Nah, ini ya Kita lihat Di sini Yang A Atau adalah yang ini Ya Nah, lalu di sini ada yang D Kita lihat Wah, bentuknya aneh ya Jadi kayak gini ya Oke Masalahnya adalah Kenapa kayak gitu? Karena dia ada koma di belakangnya Oke ya Ini adalah bentuk generic Dari decimal Dan ini adalah C-nya juga Bentuknya seperti itu Nah Si 1200 bentuknya seperti ini Nah, berarti Kalau D ini Dia berfungsi hanya untuk Yang integer saja lebih bagus Gitu ya Jadi kalau misalkan 5,25 Jadinya nggak bagus Nah Jadi Sekarang Gimana nih caranya? Nah Umumnya Ya Jadi di sini saya taruh Umumnya Ada Umumnya ada Ada berapa? 1 6 Ada 6 Kita sebut sebagai Specifier ya 6 Specifier Data Gitu Jadi yang Ini specifier data itu Ada D Ya F G Terus E Terus ada C Ada S Oke Nanti kita bahas satu-satu ya Nah Ini urutannya ini sesuai dengan Yang akan saya jelaskan Nah Yang pertama adalah ini Jadi ini B-nya kan 5,25 ya Nah ini saya taruh F Kalau saya taruh F disini Lihat B-nya Run Oke Dia jadi seperti ini Ya Bentuknya lihat Jadi berubah Nggak ada E-nya Oke ya Nah Selanjutnya Yang C Kita ganti jadi D D dari D jadi F Kita run Lihat bentuknya Eh jadi G Sorry Jadi G Nah Bentuknya lihat Ya Oke Jadi kalau F Itu fixed point Nah Defaultnya adalah Dia akan ngasih 6 Angka di belakang koma Oke ya Oke Nggak percaya Coba yang ini Yang A kita kasih F Dia juga kasih 6 0 Eh 6 desimal di belakang Koma Jadi ini kasih D ya Nggak apa-apa kan dia Untuk integer Nah Yang G Dia akan menghilangkan 0 di belakangnya Jadi yang ini Diilangin Terus jadi seperti ini Ya Jadi yang G itu Lebih simple Sebenarnya bentuknya Ya Membuat simple Jadi kalau yang B ini saya ganti Jadi G juga Dia akan berubahnya sama Oke Mudah Yang mudah Jadi D F G Nah Satu lagi Adalah E E Nah Maksudnya apa E E ini Singkatnya dari Exponential Jadi Dia akan mengganti Nah Exponential Jadi E Pangkat 3 Jadi ini E plus 0 3 Itu adalah E pangkat 3 Gitu ya Tapi tetap Dia akan mengeluarkan Disininya ada 6 6 angka Di belakang koma Oke Nah Pertanyaan Kita udah menentukan kan Jadi Containernya mau apa Jadi ini saya sebut sebagai Container sebenarnya Jadi yang ini Containernya adalah Desimal Dia disebutnya Desimal Sebenarnya Desimal semua ya Angkanya Nah Desimal Terus ini Adalah untuk Fixed point Jadi fix dia Fixed point Kalau yang G ini Dia bukan fixed point Tapi simple Jadi bentuknya seperti ini Saya gak tau G singkatnya dari apa ya G itu singkatnya dari G tau Pokoknya insignifikan Zero nya jadi Zero 0 yang gak kepakein Itu diilangin Nah yang D Itu adalah Exponential Oke Itu adalah Untuk Specifier Ya Oke Yang belum apa Oh Karakter dan S Oke ya Sekarang kita coba Untuk yang Specifier C Dan S Ya Oke Sekarang coba nih Saya coba Karakter ya Karakter Misalkan Karakternya adalah Z Oke ya Jadi karakter Z Kalau yang gak inget Kalau yang gak inget Misalkan saya karakter Itu adalah Z ini Ya Jadi Z ini adalah karakter Untuk car ya Ini kalau yang gak ngerti car Belum tau car Silahkan Ke tutorial sebelumnya Yang berhubungan dengan car Nah Misalkan saya punya text Karakter nih Karakter gitu ya Nah ini S Text print F Terus saya taruh Misalkan disini adalah Karakter sama dengan Persen C Ya Persen C Itu adalah karakter Oke ini saya kasih newline Jangan lupa Biar dia enter Nanti kedepannya Ini saya kasih karakter Oke Ini karakternya yang ini ya Coba kita print lagi F Print F Ini adalah Text Karakter Oke Koma Enter Ini adalah karakter Sama dengan Z Ya Jadi Yang ini data Adalah datanya data angka Yang ini sekarang jadi Karakter sama dengan Z Ya Karakter sama dengan Z Oke Misal Kalau misalkan Saya mau masuk Ini jadi Misalkan Zeta Gitu ya Ini kalau saya haran Lihat Zeta Sekarang berarti Karakter ini adalah Array of char Array dari char Jadi karena Z E T T A ini adalah Apa Dia array Jadinya Ya ini adalah array Gitu Nah Dia akan ditampilkan sesuatu Karena C ini adalah untuk single Karakter Oke jadi Sekarang kita bisa taruh disini C Untuk Single Karakter Oke ya Oke Nah selanjutnya adalah Text String Nah Array of string String itu Nah sekarang kita baru bisa Pakai Kita disini Misalkan saya akan Zeta ini kita akan tampilkan ya Disini ya Jadi misalkan ini saya punya String Stringnya adalah Persen S Beda gitu Ini N Coba ya kita taruh lagi disini Kalau misalkan dia keluar Berarti berhasil Kalau enggak ya Berarti saya salah Text string Oke Lihat Jadi beda Jadi kalau misalkan yang C itu Dia akan menampilkan satu-satu Kalau yang string Dia akan menampilkan semuanya Ya Semuanya Jadi disini kalau karakternya kita ganti Jadi misalkan Menampilkan Ini bro Lihat Stringnya dia menampilkan ini bro Oke Mantap Mantap Jadi kita bisa naruh juga disini Ini kita ganti ya Oh enggak apa-apa deh Gitu aja Nampilkan ini bro Oke Mantap Mantap Tidak ada pertanyaan Tidak ada pertanyaannya Pintar Oke Nah ini udah nih Ini adalah untuk specifier Masih panjang Masih panjang Oke ya Oke ini kita Enter dulu Jadi tadi specifier Udah ya Ini kita enter dulu Biar kelihatan Nah sekarang Sekarang